Beras renceng berbentuk saset, terobotan baru dari bulok, sudah diminati warga. Di Kabupaten Cianjur, beras saset kualitas premium tersebut sudah habis terjual ke warung-warung, namun persediaan masih minim dan masih dikirim dari Kerawang. Inilah beras renceng atau beras kualitas premium berbentuk saset, terobosan baru dari bulok yang dipasarkan ke warung-warung di sekitar Cianjur. Beras saset dengan berat 200 gram yang dijual seharga 2.500 rupiah ini menarik minat masyarakat. Pasokan dari wilayah Kerawang sebanyak 500 kilogram tinggal tersisa 30 saset. Di awal-awal kita melaksanakan pemasaran beras saset ini, sesuai dengan perintah dari Kepinan Pusat dan di Provinsi di Bejahar, bahwa kita harus memasarkan beras saset. Di beras saset ini tujuan utamanya adalah untuk memasarkan kepada golongan rakyat yang dibawah, yang sifat, jadi antaranya kita masukin ke warung-warung, di situ nanti kita lebih memudahkan masyarakat untuk menjangkau kembalian beras saset. Menurut Wakil Kepala Subdifrei Bulok Cianjur, Lili Nugraha, beras saset ini bisa dikonsumsi 3-4 orang, namun pihaknya masih kekurangan persediaan beras saset. Padahal minat masyarakat untuk beras saset cukup tinggi. Selama ini pengiriman beras saset ini dari Kerawang hanya 500 kilogram. Beras saset diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu agar bisa menikmati beras kualitas premium. Kemarin setelah kita pasarkan, animo masyarakat sangat besar, jadi mereka minta kembali untuk penyediaan beras saset ini. Nanti mungkin 2 hari ke depan nanti kita akan minta IGNJN untuk dropping kembali. Melihat animo masyarakat yang tinggi atas beras saset ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bulok Jawa Barat agar pasokan ditambah. Heri Setiawan, Bandung TV